Top FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 95.1 inspirasi kita semua Halo apa kabar teman-teman dimanapun anda berada saat ini Ya senang sini rasanya untuk malam hari ini Jumpa lagi dengan Bayu Ahmad dan seperti biasa Setiap Kamis malam Jumat Bayu tidak sendiri Karena ada sesuatu yang spesial untuk menemani top mania Di siaran podcast Radio Singosari Top FM Yang mana untuk sematan sore atau malam hari ini Masih di radio talk show Untuk menemani top mania bersama teman-teman Dari Universitas Peradaban Bumiayu Ya dimana untuk malam hari ini Di radio podcast Radio Singosari Top FM ini Khususnya di radio talk show ini Kita bersama teman-teman dari Fakultas Ekonomi atau ilmu ekonomi Universitas Peradaban Bumiayu Ya kita untuk narasumber kita Untuk malam hari ini Ada Mas Wahyu Dinur Arief Halo apa kabar Assalamualaikum Nur Arief Waalaikumsalam Mahasiswa ilmu ekomunikasi Ya ilmu ekomunikasi Universitas Peradaban Bumiayu Dan juga ada Mbak Natasha Yuvan Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih dari mahasiswa ilmu ekomunikasi Universitas Peradaban Bumiayu juga Ya biasanya kalau memang ilmu komunikasi ini Biasanya ngomong Saya untuk malam hari ini saya banyak diemnya deh Harusnya Nanti teman Ini nanti mas Panggil saya mas apa Mas Wahyu Mas Wahyu aja ya Mas Wahyu dan Mbak Natasha yang banyak ngomong Saya diemnya Oke Mas Wahyu asli dari mana Dari desa di sana Semester Semester mau tujuh ini Mau tujuh ini Akhir ya Sudah akhir Mudah-mudahan nanti Sukses lah ya Amin Iya Kemudian Mbak Natasha Asli mana Saya asli dari Sirampok Sirampok Wah orang tinggi ya Iya Gunungan Jadi gak kaget dingin ya Gak Gak kaget Bangguinan sama Sirampok tinggi mana Sirampok dong Mbak Oh iya Semester Semester sama Mau masuk tujuh Masuk tujuh ya Iya Oke deh Berarti satu angkatan ya Betul sekarang Oke Ya Di Universitas Peradaban Untuk ilmu komunikasi Berarti untuk Masuknya di fakultas apa ya Visib Visib ya Mas Iya Fakultas ilmu sosial Dan ilmu politik Oh Tapi di ilmu komunikasinya Iya Bahasnya apa sih Ngomong-ngomong Kalau di ilmu komunikasi itu Biasanya Pertama ya Pak Semester awal itu Kayak dasar-dasar Ilmu komunikasi Terus Apa sih Komponen-komponen ilmu komunikasi Berarti di kampus itu Belajar ngomong Banyak presentasinya Oh banyak presentasinya Iya betul Iya gitu Mbak Ya kan Ngomong aja Mbak gak usah bingung Gak Ganti ya maksudnya Garis misalnya sih Komunikasi itu kan Bagian dari seni dan ilmu ya Ilmu dalam artian Kita mempelajari Bagaimana cara kita Memproduksi suatu pesan Menyampaikannya Kepada orang lain Jadi Itu adalah esensi dari komunikasi Sedangkan komunikasi itu sendiri kan Ada macam-macam ya Ada komunikasi verbal dan non-verbal Kayak gitu Pak Jadi Gak cuman Jangan Pak eh Ketua banget nih Saya masih 24 loh Oh Sari-sari-sari 24 kebalik Tapi Ya seperti itu sih Iya Oh berarti seperti itu ya Ya dan Memang Gak Gini Saya gini aja Saya mau tanya ini Penting gak sih sebenarnya Komunikasi itu Aku dulu ya Iya boleh ya Sangat penting Kenapa Iya Karena Sebagai manusia Kita adalah Makhluk sosial Dan membutuhkan interaksi Dengan orang lain Dan Bentuk daripada interaksi Salah satunya adalah Komunikasi itu sendiri Bahkan Kita dengan diri sendiri pun Perlu melakukan komunikasi Pak Oh iya Apalagi Belum terbiasa Terus Jadi bagaimana sih kita bisa menjalani hidup ini Kalau misalnya kita Tidak melakukan komunikasi Dengan siapapun gitu Kalau dengan diri sendiri Misal Kita mengenal istilah Muasabah ya Kalau orang Islam itu Kontemplasi Terkadang kita butuh Menanyakan tentang diri sendiri Mengenai Apa yang sudah kita lakukan Apa yang ingin kita lakukan Dan sebagainya Merenung kayak gitu Bahkan Kalau dalam ilmu-ilmu kesehatan Itu mengenal juga Bagaimana kita bisa Mengajak organ tubuh kita itu Berkomunikasi Salah satunya Menjaga harmoni Kayak gitu Kesehatan Kalau Mas Mahju Menurut Mas Mahju Komunikasi penting gak? Ya menurut saya Sangat penting Betul sekali Miki Eh Mika Kalau manusia itu Makhluk sosial Jadi Kita harus berkomunikasi Karena Sehari-hari Kita harus komunikasi Mulai dari Bangun tidur Sampai tidur lagi Pak Oke Saya setuju Setuju Karena komunikasi itu Penting banget Iya Nah nanti Banyak seputar komunikasi saja lah Tapi saya banyak setujunya Karena memang Saya sendiri Paling senang berkomunikasi Karena dengan komunikasi itu Kita akan menjadi Lebih fire Kita lebih Mengerti tentang Karakter orang Gitu ya Nanti Sebelum kita bahas Lebih lanjut Tapi kita break dulu ya Kita break dulu Ada beberapa Pariwara yang mau lewat Lebih dahulu Tapi biar Biar Mas Mahyu dan Mbak Natasya Jangan grogi sih Nampas sih Nervous ya Nervous ya Nampas nervous Biasa aja Kita ngomong berdua Anggap tidak ada pendengar Gitu ya Jadi orang komunikasi itu Memang betulnya seperti itu Anggap tidak ada orang dengar Kita ngomong bertiga aja Gitu ya Oke Untuk Tomania juga Untuk Sematan Malam Hari Khususnya untuk teman-teman Mahasiswa Universitas Peradaban Bumia Juga bisa mengakses Ya siaran kami Untuk Malam Hari ini Di channel Youtube Top FM Jadi untuk Tomania semuanya Malam hari jangan lupa Bisa menyaksikan secara langsung Live video streaming Di channel Youtube Top FM Dan juga di Jaring sosial Facebook Top FM Di Top FM 951 Bumiayu Dan juga di Instagram Top FM 91 Bumiayu Atau juga di Facebooknya Ilikom UPB Atau di Instagram HMJ Underscore Ilikom Underscore UPB Betul ya Betul Pak Oke ya silahkan untuk Tomania Khususnya para mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu Untuk Malam Hari ini Bisa menyaksikan secara langsung Untuk siaran kami Dan kita berikut dulu Karena ada beberapa yang Mau lewat lebih dahulu 95.1 Top FM Inspirasi kita semua Satu Nusa Satu Bangsa Satu Indonesia Ya baik Tomania Dimana Anda berada saat ini Masih bersama Baju Ahmad Untuk menemani Tomania Di podcast Radio Singosari Top FM Di Radio Talkshow Untuk malam hari ini Bersama teman-teman Dari Mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu Khususnya dari Ilmu Komunikasi Ada Mas Wahyudin Nur Arif Dan juga Mbak Natasya Yovan Ya Mbak Natasya Dan juga Mas Wahyu Kenapa pilih ilmu komunikasi Kuliah di Universitas Peradaban Ayo siapa dulu Kalau saya sendiri ya Secara pribadi Sebelum masuk Dan memilih jurusan kuliah Saya sudah riset dulu Oh riset Jadi saya mengukur diri Kira-kira Saya ini punya Kesukaan dimana Dan saya bisa masuk Di dunia Seperti apa Kalau gitu Saya cari Prodi yang sekiranya Saya tepat dengan Kepilihan saya Dan masuklah di ilmu komunikasi Seperti itu sih Pak Cita-cita ini memang Apa Cita-cita 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 sepeng jadinya News Anchor sih News Anchor sih Mantap Mantap Ya bisa tercapai nanti Di radio dulu deh Belanjut Kalau Mas Wahyudin Mungkin kalau saya Awalnya itu Pertama ya Pak Saya cita-cita itu Menjadi aktor Tapi karena Mungkin Tinggi saya kurang ya Pak Jadi Emang harus tinggi apa Ya kan harus tinggi Pak Enggak juga sih Kan harus tinggi Terus Mungkin Kalau jadi aktor susah Ya udahlah Mungkin Ke jalan yang kedua Mungkin Ya masih di TV Mungkin jadi Wartawan Atau jadi apa Nah pas itu Lihat di browser UPB Ada ilmu komunikasi Terus Sama kayak Mbak Nat Cari-cari lah Ilmu komunikasi itu Apa aja Oh ternyata ada Kayak Pelatihan jadi Jurnalis Ya jurnalis Terus Publik Speaking Ya Publik speaking Kayak gitu Pak Ya Tapi sekarang Cita-citanya mantepnya Apa ini Jadi Wartawan Wartawan Bismillahirrahmanirrahim Ini luar biasa Untuk Mas Wahyudin Kenapa sih Di Sistem belajar Di Universitas Peradaban Bumiayu saat ini Di masa-masa Pandemi sulit Seperti ini Menggunakan Apa Mbak Sistemnya Dari kebetulan Kita sekarang Lagi libur Semester ya Jadi Pada saat Kita Dari itu Mulai bulan Maret Kalau gak salah ya Ya betul Maret Ya semuanya dialihkan Gitu Dan Jujur disitu Sempat ada Culture shock Gitu ya Kak Jadi yang biasanya kita Tidak begitulah Menggunakan media pembelajaran Sekarang mau gak mau Ya kita harus bisa Mengelola dan manfaatkan itu Kayak gitu Harus tetap anu ya Kita mulai mengenal Platform baru Mengenai Apa Sistus pembelajaran Aplikasi baru Jadi Ada penyesuaian Pak Ngomong-ngomong Kalau mau jadi Pembawa berita Di TV Marang Mbak Naf Iya Kalau menjadi Pembawa berita New Anchor New Anchor kenapa Gak tau sih Dari kecil Emang ketika melihat Orang siaran Kayak Interestif banget Gitu Kok aku pengen Seperti itu Gitu Oh iya Iya Mungkin itu adalah passion Gitu ya Ada panggilan tersendiri Dari hati kita sendiri Makanya itu Saya memilih komunikasi Saya rasa Kalau memang Sudah ada ketertarikan Ya bagaimanapun Tantangan belajarnya Akan kita nikmati Apa memilih Karena gak ada Itung-itungannya Komunikasi ada Itung-itungannya gak sih Ada Pak Apa Ada 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 Apa Statistik ya Waktu pas Semester lima Iya Ada Ada Tapi gak pakai rumus ya Pak 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 Oh Itu berarti Ngitung apa itu Statistik Apa itu berarti Statistik itu Untuk membantu Pengolahan data Nanti Misalkan kita skripsi Kita mengeluarkan Data salah satunya Yang kuantitatif Menggunakan rumus Statistik itu Makanya kita Walaupun anak Bukan anak eksak Kita perlu mengetahui Juga tuh Hitung-hitungan Kalau bahasa inggrisnya Bahasa inggris ada English for communication Kayak gitu Lebih Lebih Untuk komunikasi gitu Iya Lebih untuk komunikasinya Oke Ya Dan Ilmu komunikasi Apa sih Siapa dulu nih Ayo Siapa dulu Aku dulu Ilmu komunikasi itu apa Mendasar banget ya Ilmu Sebagai ilmu Berarti sesuatu yang Patut untuk kita pelajari ya Dimana di dalamnya itu Ada metodologi Ada teritori Pada pendahulu gitu kan Yang bakal aja Bagaimana sih manusia itu Berkomunikasi Kalau komunikasi itu Dari bahasa latinnya kan Communicate Artinya itu Ada kesepahaman Atau Keseragaman Makanya Tujuan dari komunikasi itu Membentuk Orang yang kita ajak Komunikasi Punya satu kepahaman Dengan kita Sang komunikator Jadi Ilmu komunikasi Membeda itu Bagaimana cara kita Apa ya Meramu pesan ke Seseorang Atau media Atau yang lainnya Cara apa yang harus kita Lakukan Dan bagaimana Nanti kita menghadapi Gaguan-gaguan Ketika berkomunikasi Emang ada gangguannya Banyak Noise Kalau bahasa komunikasinya Noisenya apa Noise mulai dari Ini kita sendiri ya Komunikatornya bisa jadi Pelafalan katanya Kurang Kurang jelas Kemudian Channel yang kita gunakan Misalkan kita pakai Daring sekarang ya Ada gaguan sinyal nih Suaranya jadi gak jelas Kayak gitu Itu menjadi Menjadi masalah ya Iya itu bisa Dibedah dalam komunikasi Makanya Menarik banget sih Menarik ya Iya menarik Oke Ya mas Mayu Ini untuk komunikasi yang baik Itu seperti apa sih mas Komunikasi yang baik itu Ketika Seseorang itu bisa Mengelola Mengelola pesan pak Jadi ketika Seseorang sudah siap Apa yang mau Di ucapkan Kemudian memilih Medianya pak Mau media Mungkin online atau apa Nah kemudian Disalurkan Kepada Yang mau Di tuju Terus komunikasi yang efektif itu Ketika Ada tim baliknya pak Misal Take in give nya gitu Iya misal Contoh Ibu saya mau makan Nah Makan apa Makan apa Terus sama ibunya Oh ini aja ini aja Terus di Dikasih Nah itu berarti Sudah efektif Sudah Ya Satu Pemahaman Pemahaman gitu pak Semester tujuh Harus bisa Kalau semester tujuh Harus bisa Ngomong-ngomong gini Yang ringan-ringan aja Untuk Kuliah di Universitas Peradaban Apa sih Enaknya Saya pengen Saya kan Pengen kuliah juga Di Universitas Peradaban Mungkin kalau saya pak Mungkin Kuliahnya Terjangkau Mungkin Biaya terjangkau Kemudian Jarak dekat Kalau saya kan Ngekos Ngekos Nggak Kan dari Adisana Cuman Eh biar keren tau Ngekos Ya enggak Kasian ibunya Oh gitu ya Mungkin jaraknya yang dekat Kemudian Karena saya mungkin Suka olahraga Di Universitas Peradaban itu Putsalnya itu Maju pak Apa ya Sering sekali ikut Turnamen-turnamen Terima kasih telah menonton